Saudara memberikan instruksi cek dan amankan CCTV, ya kan? Iya yang boleh. Saksi saat itu pemberi perintah. Iya yang boleh. Seandainya saksi juga sebagai penerima perintah, apa yang saksi harapkan pelaksanaan dari perintah itu bagaimana? Cek dan amankan itu perwujudannya bagaimana? Yang saksi harapkan, apakah pengaman cek itu bagaimana? Amankan itu bagaimana? Terkait dengan cek dan amankan apabila di fungsi propam, itu biasa dilakukan sesuai perkadif 1 2015 terkait dengan pengamanan perkadif 1 2015. Perkadif 1 nomor? 2015, itu bisa melakukan pengamanan barang dan orang. Nah biasanya sepengetahuan saya, apabila ada terkait dengan anggota Polri, penanganan penyelidikan oleh Paminal ini melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan bahan keterangan dari CCTV tersebut. Itu biasa di, apabila sudah seizin dari pemilik, itu akan diberikan kopian, kalau tidak biasanya mereka syuting melalui handphone. Karena ini bukan projustisia yang boleh. Bukan projustisia. Jadi itu ya, yang saksi harapkan, instruksi cek dan amankan itu sesuai dengan perkadif nomor 1 2015. Jadi diambil kopinya atau di syuting. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Biasanya di divisi propam seperti itu. Seperti itu, beda dengan penyidik. Nah, tapi tadi ada juga untuk penggantian di VR, saksi tadi juga menerangkan mengganti di VR, di perkembangan. Ya kan, perkembangan setelah ada praktek di persidangan, ditolak karena bukan ahlinya atau bukan orang yang berkompeten. Ya, boleh. Begitu kan? Nah, ini bagaimana perkembangannya? Tolong dijelaskan diulang kembali. Yang terkait dengan penggantian itu dilakukan oleh penyidik, yang boleh. Beda dengan penanganan oleh propam. Kalau penyidik kan dia harus pros justis ya, sehingga pengambilan itu harus sah demi hukum gitu. Makanya kita ganti sehingga prosesnya bisa berjalan. Sebentar, yang diganti apa ini? Di VR-nya. Bukan? Oh, di VR-nya diganti. Sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang ada, kemudian di VR ini kita bawa ke lapor. Oh, ini dalam kaitannya dengan perkara ini? Oh, bukan. Perkara yang sebelum-sebelumnya. Oh, yang lain. Yang lain. Nah, berkaitan dengan kembali lagi ke instruksi saksi, cek dan amankan. Apakah saksi juga mengharapkan sampai proses mengganti di VR dalam bayangan alam pikiran saksi? Tidak sampai ke situ, yang boleh ya. Saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk, dia jalan ke taman. Mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya juga, saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Jadi cek dan amankan itu standar seperti biasa. Agar berkaitan bisa mendukung dengan skenario saksi. Baik. Tadi kan akhirnya melaporkan. Ada laporan bahwa ternyata tayangan di rekaman di CCTV berbeda dengan... Tanggal 13 yang boleh. Begitu kan? Yang boleh, tanggal 13. Nah, itu saudara kaget, ya kan? Iya yang boleh. Kagetnya kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan skenario yang saya laporkan ke pimpinan dan ke adek-adek ini. Yang pada intinya bahwa saudara meng-skenariokan, sudah terjadi, saudara baru datang. Tapi ternyata... Saya masuk, dia masih nongol di situ. Begitu ya? Iya yang boleh. Nah, berarti ada pemikiran atau dalam pemikiran saudara, skenario saudara tidak berjalan. Betul yang boleh. Baik. Nah, akhirnya ada perintah hancurkan. Musnahkan. Musnahkan. Itu perintah positif atau perintah yang negatif dalam bahasa saya? Pasti negatif. Negatif ya? Iya yang boleh. Nah, apakah seperti itu memang mutlak harus dilaksanakan oleh penerima perintah saudara? Ya, harusnya sih tidak yang mulia. Tapi saya tahu kondisi fisikis adek-adek pasti akan melakukan yang mulia.